Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian kita. Pada pagi hari ini melalui talian, kita bersyukur karena pimpinan Tuhan kita dapat meneruskannya lagi pada hari ini. Dan mari kita sama-sama terus masuk dalam acara kebaktian kita dengan menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia menjagaku Dia menjagaku tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya ku yakin Tuhan memberkati ku yakin Tuhan melindungi burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku Selamat pagi selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan Puji Tuhan karena hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama Dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini Semoga anda semua dalam keadaan yang sehat dan hidup dalam kekuatan iman yang terpelihara Di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Sebelum kita lanjut dalam ibadah kita pada pagi hari ini Senang sekali membawa kita berdoa Dan sudah pastilah kita akan berdoa bagi orang-orang sakit Kita berdoa bagi pekerjaan perusahaan serta perniagaan jemaat Kita juga berdoa bagi persolahan anak-anak Juga pelayanan dan kesatuan dalam iman kepada Kristus Yesus seluruh jemaat kita Mari kita berdoa bersama-sama saya pimpin dalam doa Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapak Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini Sudah pastilah ya Tuhan kerinduan kami adalah menaikkan pujian, penyembahan serta syukur kami di hadapanmu ya Bapak Terima kasih untuk pujian-pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan Bahkan ya Tuhan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini juga kami dapat mendoakan Sesama kami ya Tuhan Bapak di sorga kami berdoa bagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Dan Tuhan Yesus kami mau berdoa bagi pekerjaan, perusahaan serta perniagaan jemaat yang terjejas karena keadaan-keadaan semasa Namun Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan jemaatmu ya Tuhan Bahkan sentiasa memberkati mereka, memberi mereka damai sejahtera sukacita Persekolahan anak-anak kami juga diberkati, pelayanan dan kesatuan iman dalam Kristus Yesus bagi jemaat Tuhan juga diberkati Bapak di sorga terima kasih, kami serahkan seluruh ruang waktu bahkan pribadi lepas pribadi dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya, haleluya, amin Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung Kita sangat pasti bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua Dan mari kita nikmati bersama-sama verman Tuhan ataupun pelayanan pada hari ini Namun sebelum kita teruskan dalam pemberitaan verman Tuhan pada pagi hari ini Senang sekali membawa kita untuk kembali kepada penyembahan ataupun pengagungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Kita tahu bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya Walaupun kita berada dalam keadaan yang sangat dikuasai dengan kekhawatiran pada masa-masa ini Tetapi kita sangat yakin bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya Mari kita angkat pujian ini, mari kita angkat penyembahan ini di hadapan Tuhan Mengakui bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya Haleluya, haleluya Haleluya Tuhan Engkau lebih besar Tuhan Engkau lebih besar mengatasi segala-galanya Engkau lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi Engkau lebih besar dari segala persoalan-persoalan Terima kasih Bapak di syurga Karena Engkau perkenankan kami untuk dapat memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Haleluya Tuhan Haleluya, Yesus Yesus terlebih besar 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 di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya di dalamku, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan ini untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara lah kepada kami pribadi lepas pribadi, baik kami sebagai jemaat biasa ataupun jemaat dewasa, maupun kepada anak-anak muda serta anak-anak sekolah minggu, yang mendengar ibadah ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, yang memberi pencerahan kepada kami semua. Sehingga ya Tuhan, kami mendapat pengertian yang benar lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat bergabung, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pimpinannya kepada kita sepanjang hidup ini. Bukan sepanjang enam hari yang lalu, tetapi sepanjang hidup ini. Kita bersyukur karena Dia yang memelihara serta menuntun kita. Tuhan Yesus memelihara kita serta Dia menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah itu sebabnya kita ada kekuatan bila kita menghadapi apa juga keadaan dunia pada hari ini. Itu sebabnya kita punya kekuatan untuk berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran yang kita hadapi selama hidup kita. Dan apatah lagi bila akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang begitu sukar, semakin banyak kesulitan, semakin banyak kesukaran yang kita hadapi. Namun Tuhan memberikan kita kekuatan dan puji Tuhan. Itulah keistimewaan orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima belas, ayat yang pertama sampai ayat yang keelapan. Injil Yohanes pasal lima belas, ayat yang pertama sampai ayat yang keelapan. Tulisan pekat hitam di atas berkata, Pokok anggur yang benar. Yohanes lima belas, ayat satu sampai ayat yang keelapan, ayat satu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan dan saya membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Nah sekali lagi perkataan tetaplah itu mendahului tema kita pada pagi hari ini, yaitu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus ini tidak susah. Tidak susah hanya perlukan penyerahan. Jadi kita perlu tetap tinggal di dalam Yesus karena ada keistimewaan bila kita tinggal di dalam Yesus. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa jika kamu berada di luar Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tetap tinggal ataupun tinggal berarti masuk dan mendiami. Masuk dan mendiami ataupun mengambil keputusan untuk tinggal bersama-sama ataupun mendiami tempat di mana kita sudah ditawarkan. Yaitu mendiami apa yang Tuhan tawarkan buat kita. Tuhan Yesus tinggal, bila Tuhan Yesus sudah menawarkan kepada kita, dia tinggal di dalam kita dan firmannya juga tinggal di dalam kita, maka segala keistimewaan yang Tuhan sudah janjikan itu berlaku dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang bertakta dalam kehidupan kita, bila dikatakan bahwa aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Ini yang perlu kita lakukan, kita perlu praktikkan ini setiap waktu. Setiap waktu dan sepanjang hidup kita, kita perlu praktikkan. Tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan sekali-kali mengambil masa ataupun mengambil keputusan untuk tinggal di luar Yesus. Nah karena apabila kita tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menikmati kuasa, kita akan menikmati kasih, kita akan menikmati anugrah, kita akan menikmati hadiratnya Tuhan. Kita juga dapat mengerti dan melihat kehendak Tuhan untuk kita. Kehendak Tuhan untuk semua orang percaya yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan orang yang tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, dia akan mengalami damai sejahtera, suka cita yang luar biasa, yang tidak ada henti-hentinya. Haleluya. Dan yang paling penting untuk kita sentiasa ketahui, ialah tinggal di dalam Kristus Yesus, berarti kita memiliki sekurang-kurangnya ada empat perkara yang harus sentiasa kita ingat sebagai orang yang tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan kita. Yang pertama, tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, tadi kita sudah nyatakan bahwa kita akan memiliki segala keistimewaan. Dan keistimewaan terutama yang akan kita nikmati, kita miliki adalah, kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan itu dijanjikan oleh Tuhan. Dijanjikan oleh Tuhan bahwa setiap orang yang percaya akan mendapat hidup. Setiap orang yang percaya akan menikmati aliran-aliran sungai hidup. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang kita hidupi sekarang ini dan juga kehidupan pada masa akan datang. Itu yang sudah dijanjikan dalam Yohanes 3.16. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai panduan hidup, sebagai penuntun hidup, dia akan memiliki kehidupan. Dan selain dapat memiliki kehidupan, dia juga mengerti apa itu kehidupan. Itulah sebabnya kita dapat menghargai hidup kita ini, menghargai diri kita, karena kita sudah mengerti apa itu kehidupan. Bagi orang yang di luar Kristus, dia kebanyakannya tidak mengerti ataupun tidak menghargai kehidupannya. Itulah sebabnya banyak orang, banyak orang yang terjerumus dalam segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyayangkan hidup mereka. Terjerumus dalam berbagai-bagai kejahatan, terjerumus dalam berbagai-bagai kejahatan, baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan ini sangat sayang sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus, keistimewaan dia, dia sudah memiliki hidup. Kita sudah memiliki hidup di dunia ini, dan akan memiliki hidup yang seterusnya, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, yang kita mau, supaya kita dapat nikmati di dunia ini, yaitu kita dapat mengerti apa itu kehidupan. Kita dapat mengerti apa itu kehidupan. Kita hidup pada hari ini untuk apa? Kita dapat mengerti semua itu. Kita hidup pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup pada hari ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup pada hari ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugas atau kerja-kerja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hidup pada hari ini karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan untuk memberkati orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu perlu kita mengerti. Dan ini yang perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Supaya kita memiliki hidup, supaya kita memiliki pengertian apakah itu kehidupan. Dan yang seterusnya, kita tahu untuk apa kita hidup. Orang percaya yang tinggal tetap di dalam Kristus, dia tahu untuk apa dia hidup. Kalau orang yang di luar Kristus, dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Ada yang dikatakan dalam firman Tuhan ataupun dalam Alkitab bahwa kamu hidup untuk perut kamu. Tetapi kita pada hari ini, orang yang tinggal tetap di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kita hidup untuk menjadi alat Tuhan ataupun menjadi rakan sekerjanya Tuhan untuk bekerja di muka bumi ini selagi masih ada kehidupan. Dan itulah tujuan kita hidup. Tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Dan yang seterusnya, kita akan mengerti kenapa kita hidup. Untuk apa kita hidup dan kemana hidup ini akan pergi. Sepertimana kalau kita rujuk dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksud firman Tuhan ini segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan melalui tuntunan Tuhan, melalui kehendak Tuhan, melalui rencana Tuhan, waktunya Tuhan. Dan apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, lewati dalam kehidupan kita ini, semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, senentiasa menjagai kita. Senentiasa menjadi pelindung, menjadi penuntun kita. Dan akhirnya, kita tahu bahwa kehidupan kita ini akan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang akan menjadi keistimewaan. Menjadi keistimewaan bagi kita, sebagai orang-orang percaya yang tetap tinggal di dalam Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita mengambil ketetapan untuk tinggal tetap di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan. Di dalam pembacaan kita dalam Injil Yohanes 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu, sudah menyatakan kepada kita bahwa kita punya pengharapan. Orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus punya pengharapan, akan memiliki pengharapan. dan sentiasa memiliki pengharapan. Pengharapan itu tidak akan datang pada hari ini dan esok hilang. Pengharapan itu senentiasa ada. Pengharapan itu senentiasa ada dalam kehidupan orang-orang percaya yang tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah hilang harapan. Yang hilang harapan itu, yang hilang itu adalah dirinya. Bukan pengharapan. Pengharapan itu tetap ada, tetapi dia yang menghilangkan diri. Tidak lagi berharap. Tidak lagi mengharap. Tidak lagi memberi dirinya untuk berharap kepada pengharapan yang benar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tetap tinggal di dalam Kristus Yesus akan mengalami ataupun memiliki pengharapan. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang tidak pernah gagal. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah, apa kata orang, tidak pernah miss daripada segala apa yang sudah ditetapkan, dijanjikan. Kalau kita melihat di dalam Roma, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya tidak akan membaca itu. Saya hanya membaca dalam beberapa ayat. Roma pasal 5, ayat 1 sampai 11, ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan kasih oleh, karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia itu, kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, tidak mengecewakan, karena kasih Allah, telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh roh kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita boleh baca itu selanjutnya. Pengharapan tidak mengecewakan. Berarti, Tuhan Yesus, yang adalah pengharapan kita, tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan itu adalah, diri kamu dan diri saya. Diri saudara dan diri saya. Yang mengecewakan Tuhan, senantiasa mengecewakan Tuhan. Karena, kita seringkali, menghilangkan diri. Seringkali, membatasi pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi, bagi orang-orang yang, sudah mengambil ketetapan, tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, dia punya pengharapan. Dan pengharapan itu, pengharapan yang pasti. Dia juga akan memiliki pertolongan. Dari pengharapan itu, dia akan memiliki pertolongan. Dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Ayat yang dalam Ibrani, pasal 4, ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita, pada waktunya. Pertolongan kita pada waktunya. Berarti, pertolongan Tuhan, dalam pengharapan yang adalah pengharapan kita itu, adalah pertolongan yang tepat pada masanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan yang diberikan kepada kita juga itu, adalah pengharapan yang membekalkan, ataupun memberikan kita pemberkatan. Pemberkatan, dan yang sangat penting, yang terpenting adalah, kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menerima segala berkat rohani. Segala berkat rohani, di dalam surga. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan, ketika orang sudah tinggal di dalam, ataupun ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus Yesus, ada pengharapan, dan pengharapan itu ada pemberkatan. Pemberkatan itu adalah pemberkatan, bukan saja kehidupan kita, di dalam kehidupan kita selama ini, selama dalam dunia ini, bahkan kehidupan secara rohani, kita diberkati, dengan berkat-berkat rohani, yang dari dalam surga. Haleluya. Nah saudara ini, yang ketiga, orang yang tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, akan memiliki, damai, sejahtera, dan sukacita. Ini seringkali saya ulang, dalam kehidupan, ataupun dalam, dalam kutbah-kutbah, ataupun dalam, penyampaian firman Tuhan. Dimana kita akan memiliki, damai, sejahtera, sukacita, yang dari Tuhan sendiri. yaitu, sukacita, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan Yesus, telah janjikan itu, dalam Yohanes 14 ayat 27. Saat kita sedang menghadapi, kesukaran-kesukaran, pada masa-masa sekarang ini, kita menghadapi itu, dengan penuh sukacita, karena, bukan karena, bukan karena, kita ini lebih, hebat daripada orang lain, tetapi, yang kita, yang tinggal di dalam kita itu, hebat, adalah, Allah yang hebat, adalah Allah Tuhan yang, lebih berkuasa dari segala-galanya. Itu sebabnya kita bersukacita, karena kita tinggal di dalam, Kristus Yesus, dan Yesus di dalam kita. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tetap tinggal di dalam, Kristus Yesus, akan mengalami, akan memiliki, kemenangan di atas segala sesuatu. Saya senang untuk membacakan, satu petikan, beberapa petikan firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka, yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, untuk menyelebungi, kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dan juga 2 Petrus pasal 2, ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, poinnya di sini, jangan hidup sama seperti orang, yang belum merdeka. Tetapi, kita tahu bahwa kita di dalam, Kristus, bila kita tinggal di dalam, Kristus Yesus, kita sudah memiliki kemerdekaan. kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kita telah merdeka ataupun menang di dalam Kristus Yesus, tapi jangan lagi hidup sebagai orang yang kalah, atau yang tidak berpengharapan. kita selalu dengar di TV, bahwa kita ini belum menang. Bila berhadapan dengan COVID-19 ini, namun untuk menang, kita perlu putuskan rentaian COVID-19, dengan cara berdiam di rumah. Jangan keluar, jangan pergi kemana-mana, diamlah di rumah. Hamsal 22, ayat yang ketiga, disana sudah menyatakan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan kemenangan kita dalam Kristus. Kemenangan kita dalam Kristus, kita akan benar-benar merdeka, bila kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memutuskan rantaian, ataupun ikatan kita dengan dosa, memutuskan ikatan kita dengan kuasa kejahatan, dan kuasa dunia yang gelap ini. Kalau kita berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan lagi besar-besarkan, dan bangga-banggakan kuasa-kuasa kegelapan. Kita sudah berada di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, yang lebih kuat, yang lebih besar daripada segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah menang dari segala hal yang bertentangan dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kita telah menang daripada pencobaan. Kita telah menang dari segala kuasa ataupun kuasa dosa. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas diri kita, karena Kristus Yesus sudah salibkan itu. dan telah menembus kita dengan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Kita juga telah menang di atas kuasa penyakit. Dan kita tidak lagi dikuasai oleh penyakit, dan kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang terikat dengan segala kuasa ini. Kita juga telah menang dari kuasa kegelapan dunia. Dunia yang gelap ini, sistem dunia yang gelap ini. Yang tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas. Kita juga telah menang di atas kuasa iblis. Karena Tuhan Yesus yang telah memenangkan kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah empat perkara yang perlu kita senentiasa pegang. Yang perlu kita senentiasa ingat dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah memiliki Kristus Yesus, sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus ada keistimewaan. Kita akan mengerti apa ini hidup, apakah kehidupan kita ini. Untuk apakah kehidupan kita ini. Kita akan mengerti untuk apa kita hidup, dan kemana tujuan hidup kita. Bila kita tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, kita ada pengharapan. Kita ada pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kita juga ada pertolongan. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Pemberkatan dan yang terpenting adalah bila kita tinggal dalam Kristus Yesus, kita menerima berkat-berkat secara rohani yang dari sorga. Dan seterusnya bila kita tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, kita akan memiliki damai sejahtera, sukacita yang tidak berkesudahan. Dan yang terakhir, di dalam Kristus, bila kita tinggal di dalam Kristus Yesus, ada kemenangan, kemerdekaan yang berpanjangan, mengatasi segala kelemahan, kedagingan, kemanusiaan. Dan kita mengatasi segala pencobaan. Kita memutuskan ikatan-ikatan kuasa pencobaan, kuasa dosa, kuasa penyakit, kuasa gelapan, dan kuasa iblis. Itulah kemenangan yang kita miliki bila kita tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Saudara, terima kasih untuk keperhatian Anda. Sampai di sini penyampaian saya untuk pagi hari ini. Semoga Anda semua diberkati. Dan marilah kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus, ada keistimewaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami sudah berhenti mendengar vermanmu pada pagi hari ini. Sudah tentu kerinduan kami adalah terus-menerus mendengar vermanmu. Dan kami tahu pasti Tuhan bahwa vermanmu akan terus-menerus berbicara kepada kami lewat pelayanan rohmu. sebab itu Tuhan kami serahkan hidup kami. Supaya kami terus tetap menikmati hal ini dengan tetap tinggal di dalam engkau. Engkau tetap tinggal di dalam hati kami dan firmanmu tetap menjadi penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan berkati seluruh jemaatmu. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Tuhan kami percaya berkatmu mengalir dalam kehidupan mereka. Karena semua ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amen. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!